Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama perkenalkan nama saya Dika Al-Qadri Mahasiswa dari Universitas Negeri Padang Dengan NIM 234-333 Disini saya akan menjelaskan mengenai Pengantar teori bahasa dan automata Di dalam mata kuliah teori bahasa dan automata Sebelum saya masuk ke dalam definisi Bahasa dan automata Saya akan menjelaskan secara singkat Mengenai tingkatan bahasa pemrograman terlebih dahulu Bahasa pemrograman secara umum terbagi tiga Yang pertama bahasa tingkat rendah Yang kedua bahasa tingkat menengah Dan yang ketiga bahasa tingkat tinggi Disini saya akan menjelaskan secara singkat saja Disini bahasa tingkat rendah yaitu bahasa mesin Kenapa dikatakan bahasa tingkat rendah Karena disini bahasa mesin hanya Bisa memahami kode binar saja 0 dan 1 Karena 0 dan 1 itu sangat sulit dihafalkan Makanya dia termasuk ke dalam golongan bahasa tingkat rendah Terus bahasa tingkat menengah Contohnya itu bahasa assembly Bahasa assembly ini sebenarnya Hampir sama dengan bahasa mesin Akan tetapi satu tingkatan di atas bahasa mesin Karena masih membaca kode binar juga Seperti 0 dan 1 Terus selanjutnya bahasa tingkat tinggi Bahasa tingkat tinggi Contohnya C++, Java, dan PHP Ini dibilang bahasa tingkat tinggi Karena bahasa ini hampir mendekati Dengan bahasa manusia Seperti if hujan Maka kita harus menggunakan payung Contohnya seperti itulah Nah selanjutnya Bagaimana sebuah mesin dapat memahami kode program yang dibuat oleh programmer Nah disini Di dalam bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi Kita memerlukan Agar bahasa tingkat tinggi ini Bahasa tingkat tinggi Bisa terbaca di bahasa mesin Padahal bahasa mesin ini Termasuk bahasa tingkat rendah Yang hanya memahami kode binar saja 0 dan 1 Terus muncul pertanyaan kita Bagaimana cara bahasa tingkat tinggi Bisa terbaca oleh bahasa mesin Yang padahal dia adalah bahasa tingkat rendah Nah disini Sebuah mesin hanya dapat memahami Atau mengenali bahasa mesin saja Karena itu perlu adanya compiler atau penerbaca Agar mesin dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi Nah selanjutnya Teori bahasa dan automata Teori bahasa membahas mengenai bahasa formal Itu formal yang gag Salah satunya adalah Untuk kepentingan perancangan kompilator atau compiler tadi Ini yang kita bahas sebelumnya Kompilator tadi Terus automata Automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali Direcognize, menerima accept, atau membangkitkan generate Sebuah kalimat dalam bahasa tertentu Input pada mesin automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin Mesin akan mengindikasi apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak Makanya dibutuhkan compiler yang kita bahas di Lanjutnya hirarki bahasa Chomsky Nah hirarki bahasa Chomsky ini terbagi menjadi empat Tipe pertama Undress-righted grammar Terus context-sensitive grammar Terus context-free grammar Dan regular grammar Nah disini grammar atau tetap bahasa itu Didefinisikan secara formal sebagai Kumpulan dari himpunan-himpunan variable Simbol-simbol terminal Simbol awal yang dibatasi oleh aturan Aturan produksi Nah Sebelum kita membahas Bahasa Chomsky yang 4 tadi Ini tingkatan bahasa yang 4 tadi Kita harus memahami Simbol-simbol Terlebih dahulu Seperti simbol terminal dan non-terminal ini Agar Pada saat kita membahas Empat tingkatan bahasa tadi Materinya Lebih mudah kita pahami Akan tetapi Waktunya yang tidak memungkinkan Disini Saya sudah membuat slide Banyak Merinci mengenai Materi Tingkatan keempat tingkatan bahasa Chomsky tadi Akan tetapi Waktunya yang tidak Panjang Tidak bisa saya jelaskan Mungkin Sampai Sini saja Terima kasih Kalau ada Waktu dan kesempatan Mungkin saya akan menjelaskan Lebih lanjut Mengenai pembahasan tadi Terima kasih Kurang lebihnya Saya Minta maaf Wabillahi taufiq Walihidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh